Sampai di ayat 72 Jadi sejarah tentang Nabi Musa itu memang begitu berwarna ya, penuh intrik Kalau kemarin saya ceritakan tentang sapi betina yang diperintah Allah untuk nyembelih itu Selain untuk kurban agar mengetes ketaatannya kaum Bani Israel Ngetes itu ya, percaya atau enggak langsung kerjakan atau banyak bertanya Itu juga karena ada kasus Jadi peristiwanya itu ada seorang kaya raya gitu Kawaya raya Lalu ada seorang, dia itu hanya punya anak satu Ada kaya raya, dia punya cuma anak satu Nah begitu, si misalnya namanya Pak Ijo ya Pak Ijo ini meninggal Otomatis seluruh harta diwaris oleh siapa? Anaknya Pak Ijo ini, Pak Imin ini Pak Imin bin Bani Israel Nah, Pak Imin yang kemudian kaya mendadak ini Karena mendapatkan warisan dari Pak Ijo Begitu Ini menjadi bahan iri Sepupu-sepupunya itu iri Iri dengan Apa? Harta yang didapat oleh Pak Imin Banyak sepupu-sepupunya ini Akhirnya Sepupu-sepupunya ini bersekongkol Untuk melenyapkan Pak Imin Agar hartanya Pak Ijo ini Bisa diwaris Secara bersama-sama oleh Sepupu-sepupunya Pak Imin Rapat diadakan Rencana dituliskan Mulai bergerak Dan dijalankan Pak Imin dibunuh Mati Pak Imin dibunuh Oleh siapa? Bu-bu-sepupunya Tapi Kemudian Mayat itu Sengaja dibunuh Begitu saja Lalu Malah sih Banyak orang curiga Siapa yang membunuh itu Malah kemudian Untuk menutupi itu Si pembunuh-pembunuh itu Yang lapor kepada Nabi Musa Siapa ini yang bunuh ini? Katanya Tolong kami diberi Petunjuk Pada yang membunuh ini Itu Akhirnya Ya memang Para Nabi itu kan Sejak dulu Selain sebagai penyampai risalah Itu sebagai hakim Tuh Maka ditanya Dan Nabi Musa Diberi Petunjuk oleh Allah Disuruh nyembelih Sapi tadi Itu Sapi itu Tapi pertanyaannya Yang pertama Ke atas Takhiduna Buzua Kamu Guya ini kami Untuk Mencari siapa Pembunuhnya Kok suruh Nyembelih Sapi itu Nah itu Makanya pertanyaannya Sapi umur berapa Warnanya apa Jenisnya Seperti Gimana Banyak sekali Pertanyaannya itu Nah Singkat cerita Karena dia Sudah Tidak punya Cara Untuk Bantah lagi Maka Kemudian Ditemukan Dicari Sapi model itu Tidak dapat Sulit Sulit Sekali Lah ternyata Konon Ada seorang Anak Kecil Masa remaja Yang punya Sapi itu Tapi dia Yatim Biatu Juga Satu-satu Hartanya Ya sapi itu Dulu Ketika orang Tuanya masih Hidup itu Berdoa Kepada Tuhan Agar Dia bisa Mewariskan Kepada Anaknya Bekal yang Cukup Untuk hidup Karena Anaknya ini Sendirian Padahal Dia cuma Punya sapi Tersebut Ya berkat Doa Orang itu Akhirnya Sapi itu Terjual Mahal Karena Orang Bani Israel Sangat Membutuhkan Sapi itu Jadi dijual Berapapun Dibeli Karena Tidak ada Yang lain Sapi dengan Ciri-ciri Yang disebutkan Oleh Rasulullah Musa Tadi Jadi Akhirnya Doanya terkabul Sapi itu Dijual Kalau sekarang Misalnya Harganya 15 juta Dijual Itu Dibeli Sama orang lain Pokoknya Tak beli Sampai Empat puluhan Juta Sekitar Nah Kemudian Setelah Terbeli Maka Dibawalah Kepada Nabi Musa Dan disembelinya Di ayat sebelumnya Disebut Fadabahu Lalu Allah Membuka Tabir Apa yang Kalian Sembunyikan Dengan Cara Apa Itu Tadi Fakul Nah Maka Setelah Sapi Disembeli Kemudian Allah Perintah Kepada Nabi Musa Untuk Mengambil Lidahnya Lidah Sapi Tersebut Dipotong Lidahnya Ini bukan Lidah Sapi Bukan Lidah itu Dipotong Kemudian Allah Perintah Fakulna Kami Berfirman Idu Ribuhu Ya Apa Pukullah Dengan Lidah Itu Pukullah Mayat Tersebut Mayat Lagi-lagi Pukullah Mayat Tersebut Biba Lihat Dengan Potongan Dari Sapi Itu Apa Potongannya Potong Pukullah Itu Ujuk-ujuk Atas Kuasa Allah Setelah Mayat Yang terbunuh Tadi Dipukul Dengan Lidahnya Sapi Yang Berwarna Sofrok Kenapa Sofrok Fakrik Kuning Keemasan Tadi Sudah Begitu Dipukulkan Atas Kuasa Allah Bangun Hidup Kembali Hidup Kembali Setelah Hidup Kembali Ditanya Siapa Yang Bunuh Kamu Diceritakan Detil Sekali Ceritanya Ini Dia Membunuhku Dengan Cara Begini Waktu itu Saya Dicebak Begini Dan seterusnya Demikianlah kami Menghidupkan Orang yang mati Untuk Memperlihatkan Kepada kalian Tentang Tanda-tanda Kekuasaan Allah Agar kalian Berakal Menggunakan Akal kalian Lumujizat Sudah Sedemikian Jelas Apakah Kemudian Bani Israel Lalu Otomatis Beriman Ya Tidak 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 Masih Banyak Membanta Masih Banyak Mengeluh Mulai Dari Menghidupkan Orang Mati Membelah Lautan Menciptakan Wabah Kodok Menciptakan Wabah Belalang Air Semua Menjadi Darah Es Macem-macem Tapi Ada Manawas Salwa Turun Dari Langit Tapi Tidak Membuat Mereka Kemudian Ber Iman Nah Itulah Sikap Banjirah Ya Nah Yang Pelajaran Kedua Nabi Musa Tadi Itu Diperintah Nyebeli Sapi Lalu Ngambil Lidahnya Itu Bukan Untuk Ditiru Bukan Untuk Ditiru Nabi Musa Itu Melaksanakan Itu Atas Perintah Allah Langsung Jadi Bukan Karena Nabi Musa Itu Punya Kesaktian Sembililah Sapi Kuning Ayam Cemani Hitam Lalu Sembililah Ambillah Kakinya Tanam Tidak Gitu Semuanya Tadi Hanya Karena Kuasa Allah Oke Oke Saya rasa Itu Mengko Kalau ada yang mau Ditanyakan Silahkan Tentang Kisah tersebut Dan refleksinya Terhadap diri kita Di masa Sekarang Silahkan Mengko ada Kisah tadi jelas ya Mengko Coba Siapa Yang Bisa Mengulang Kisah Yang saya Ceritakan Tadi Silahkan Ayo Siapa Yang bisa Mengulang Kisah Yang saya Ceritakan Tadi Kaitannya Dengan Ayat In Dan Ayat Sebelumnya Seperti Itu Runutnya Mengko Ayo Biar Tombong Ngantuk Saya Tak Gantian Ngantuk Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ini terkait dengan diri saya Saya dulu kan pernah muda Nah Satu ketika Saya ditugasi menjadi Gak langsung tua Lampangan Gak langsung tua Pernah muda Dalam kegiatan Jumbara Nasional Jumbara Nasional Semacam Jambore Di Pramuka Kalau Jumbara Di PME Satu ketika Malam hari Saya Dugasi Untuk Beli Obat Atasan Saya Waktu itu Seorang Perwira Angkatan Darat Karena Sudah Malam Beli menunjuk Satu Apotek Beli di Apotek Ini Karena Sudah Malam Lalu Saya Ngajukan Ide Dan Kalau Beli di Apotek Bagaimana Udah Jalan aja Dulu Nanti Kalau Tidak ada Baru kembali Lapor Belikan Obat Ini 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 Saya Tahu Obat Itu Ada Alternatif Lalu Saya Tanya Kalau Obat Ini Tidak ada Boleh Beli Obat Yang Lain Dan Pokoknya Jalan Aja Dulu Ini Perintah Tapi Saya Tetap Bangkang Maaf Dan Seorang Sipil Yang Di Perintah Seperti Bawaan Anda Yang Militer Nah Intinya Agus Apakah Saya Termasuk Yang Dimaksud Surat Yang Kita Bahas Ini Ayat Yang Kita Bahas Ini Terkait Saya Orang Sipil Di Perintah Oleh Militer Nah Kalau Militer Perintah Militer Mungkin Langsung Jalan Aja Mohon Penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Pertimbangannya Siapa Pimpinan Sambian Yang Perwira Angkatan Darat Itu Kan Karena Begitu Sudah Masuk Pada Struktur Meskipun Itu Di PMI Campur Jumbara Jumbar 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 Dalam Mindset Dia Sambian Itu Bawahan Bawahan Jadi Di Perintah Ke Apotek Beli Obat Ini Itu Tapi Apotek Yang Itu Sudah Ditentukan Dan Sambian Memilih Untuk Kepada Apotek Yang Dekat Mungkin Yang Disitu Aja Ada Kenapa Jauh Jauh Ya Menurut Saya Karena Perintah Komandan Kalau Di Dalam Dunia Kemiliteran Itu Kan Laksanakan Saja Perintah Sebaliknya Ketika Ada Kegagalan Tidak Ada Anak Buah Yang Salah Yang Ada Komandan Yang Liru Sehingga Ketika Dia Mengambil Keputusan Untuk Misalnya Ada Apotek A Dan Apotek B Di Apotek A Itu Ada Satu Dua Tiga Empat Obat Yang Sambian Diperintah Untuk Beli Ngapain Harus Ke Apotek B Kus Nudonnya Adalah Mungkin Di Dalam Benak Komandan Itu Ada Hal Lain Selain Sekedar Beli Obat Kenapa Sambian Diperintah Ke Apotek B Yang Itu Tidak Bisa Dilakukan Di Apotek A Sangat Mungkin Begitu Sehingga Sudah Jalan Aja Dan Tidak Memberitahukan Di Awal Bahwa Misinya Itu Hanyalah Beli Obat Tidak Beli Beli Obat Juga Begini 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 Yang Ada Di Itu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Jumbara Atau Kebutuhan Grup Atau Kelompok Sambian Tadi Sehingga Sebenarnya Pilihan Utama Ya Ikuti Saja Perintah Komandan Kedua Kalaupun Punya Usul Yang Lebih Baik Tetap Diskusikan Dengan Komandan Bagaimana Cara Agar Mau Menerima Pertimbangan Tadi Sampian Tadi Tapi Benar Tadi Komandan Jalani Saja Perintah Itu Dulu Jika Memang Ada Kesempatan Mempertanyakan Atau Diskusi Baru Pertanyakan Atau Diskusi Gitu Kalau Menurut Pandangan Saya Kecuali Kalau Yang Diperintahkan Itu Adalah Balang Yang Melanggar Syariat Islam Itu Sudah Wajib Langsung Kolak Tidak Taat Tidak Boleh Taat Justru Keliru Kalau Kayak Gitu Berarti Seter Termasuk Bani Israel Sampai Kalau Bani Israel Bukan Sampai Pak Majukan Saya Ini Sebuahnya Yang kena Bani Israel Kita Ini Dalam Kutip Sifat Kita Tapi Begini Sebenarnya Ketika Bani Israel Itu Mempertanyakan Kepada Nabi Musa Itu Kan Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Tujuannya Itu Tidak Untuk Melaksanakan Justru Tujuannya Bani Israel Itu Untuk Menggugurkan Perintah Itu Dengan Banyak Pertanya Harapannya Dengan Banyaknya Pertanyaan Itu Tapi Yang Dimaksud Itu Tidak Tersedia Sehingga Mereka Tidak Melaksanakan Itu Tujuannya Pertanya Tapi Kalau Tujuan Kita Bertanya Itu Justru Untuk Memuluskan Atau Memulitaskan Misi Itu Ya Boleh Bani Israel Itu Bukan Sekadar Bertanya Bukan Bukan Seperti Yang Kemarin Saya Sampaikan Itu Bukan Sekedar Selain Ngetes Benertainya Perintah Tuhan Itu Sebenarnya Juga Untuk Sedang Ditewanyain Sampai Kemudian Bagaimana Agar Kriteria Tentang Sapi Itu Tidak Ada Nah Tetapi Jika Kita Pertanyaannya Itu Justru Untuk Meng Sukseskan Menyukseskan Misi Tersebut Ya Malah Perlu Tapi Itu Tadi Kalau Dengan Komandan Atau Itu Sejauh Yang Saya Tahu In My Humble Opinion Memang Caranya Orang Bani Israel Kan Ngeyel Modelnya Jadi Apakah Kita Termasuk Bani Israel Ya Dalam Banyak Hal Kita Termasuk Memang Itu Tetapi Untuk Yang Tadi Seperti Itu Malah Saya Sering Malah Menyarankan Untuk Tanya Oh Sebelum Mengambil Keputusan Itu Tanya Oh Bisa Jadi Komandan Sampian Itu Punya Tujuan Lain Yang Misi Itu Tidak Boleh Ditampakkan Atau Diperdengarkan Karena Itu Sangat Sangat Rahasia Misalnya Itu Ini Ini Cerita Pengalaman Betul Memang Kita Sering Berpengalaman Menjadi Bani Israel Oke Ada lagi Ada Saya Mau Nanya Oke Boleh Kelompok Adota Atau Jemaah Lain Itu Sering Menanyakan Hadisnya Mana Apa Itu Lalu Saya Tanya Juga Apal Hadis Berapa Terus Kalau Quran Itu Ada Jumlahnya Ayah Tapi Kalau Jumlahnya Hadis Apal Saya Kan Gitu Sebenarnya Memang Ada Jumlah Hadis Itu Sampai Sekarang Jumlah Hadis Itu Kalau Ayat Al-Quran Sudah Jelas 6666 Kalau Hadis Itu Adakah Jumlah Hadis Ini Kadang Itu Karangan Ini Ada Di Karangan Lain Juga Itu Ada Jadi Saya Sendiri Juga Bingung Gimana Jadi Begini Kalau Jumlah Hadis Itu Macem Macem Siapa Sokhe Muslim Sendiri Yang Paling Tinggi Sokhe Muslim Sendiri Itu Awalnya Ketika Menuliskan Hadis Kitab Sokhe Muslim Itu Ketika Menuliskan Itu Itu Dia Menghimpun Sampai 300.000 Hadis Yang Berhasil Dia Himpun Kolah Rasulullah Itu Sampai 300.000 Hadis Ini Baru Imam Muslim Tetapi Setelah Diseleksi Dengan Kriterianya Imam Muslim Ini Dan Ketat Sekali Termasuk Sanatnya Ini Kalau Ada Di Antara Sekian Puluh Sanat Yang Nyambung Kepada Rasulullah Misalnya Di Tengah Tengah Itu Ada Seseorang Yang Menjadi Sanat Itu Musnad Itu Kemudian Orang Yang Pernah Bohong Hanya Sekali Itu Dikugurkan Itu Oleh Imam Muslim Hadis Itu Sehingga Setelah Diperas Setelah Diteliti Imam Muslim Akhirnya Menghasilkan Sekitar 7.275 Hadis Jadi Dari 300.000 Itu Oleh Imam Muslim Lalu Di Apa Seleksi Lagi Menjadi Cuma 7.275 Hadis Namun Dari Jumlah Itu Bahkan Dari 7.000 Itu Hanya Sekitar 4.000 Hadis Yang Dimuat Oleh Imam Muslim Itu Dalam Kitab Sokh Karena Yang Sekitar 3.000 Sekian Itu Dikesampingkan Karena Hadisnya Itu Berulang Ulang Sampaikan Berulang Ulang Nah Sehingga Itu Baru Imam Muslim Belum Imam Bukhari Imam Bukhari Juga Gitu Itu Jadi Banyak Sekali Awalnya Yang Dihimpun Oleh Imam Bukhari Hampir Sama Seperti Imam Muslim Kemudian Direduksi Hanya Sekian Ribu Hadis Lalu Direduksi Lagi Menjadi Hadis Yang Benar-benar Standar Soheh Nah Di Atasnya Hadis 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 Sohi Haini Atau Mutafak Allah Itu Jika Dua Perawi Utama Yakni Bukhari Dan Muslim Ini Meriwayatkan Hal Yang Sama Itu Mutafak Allah Nah Di Atasnya Lagi Itu Ada Hadis Yang Mutawatir Mutawatir Ini Hadis Sedikit Sekali Karena Tidak Ada Satupun Yang Membantah Dari Seluruh Sahabat Sehingga Kalau Ditanya Angka Pastinya Tentu Tidak Bisa Karena Apa Karena Hadis Itu Mau Ada Yang Loif Ada Yang Mursa Semacam Sampai Ada Yang Sama Sekali Palsu Sehingga Harus Hati 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 Makanya Pertanyaan Bisa Mematakan Dia Sendiri Berarti Ya Jadi Sama Jawab Seperti Jawaban Saya Tadi Aja Apal Tadi Lo Yang Saya Terangkan Lo Bisa Terangkan Gitu Ya Cuman Saya Jumlahnya Berapa Hatis Itu Terus Apal Berapa Terus Apal Sudah Turun Ke Indonesia Semua Hati Serta 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 1275 Hadis Setelah Ibu Pun Diserap Diperas Lagi Yang Beliau Tulis Di Kitabnya Hanya Sekitar 4000 Hadis Itu Baru Imam Muslim Belum Imam Bu Khari Belum Imam An-Nasai Belum Imam Ad-Dara Kudni Belum Imam Ahmad Belum Imam Banyak Sekali Ada Beberapa Kitab Hadis Yang Sakai Itu Ya Ada lagi Oh iya Ini kan Mau menjelang Bulan Ramadhan Ketika Kita Bermudu Pada Siang Hari Itu Boleh Berkumpur Apa Tidak Yang Kedua Ketika Kita Serat Malam Ada Yang Membolehkan Baca Doa Iftih Tah Dan Ada Yang Poli Tidak Mohon Penjelasannya Gus Tentang Wudu Sebaiknya Dihindari Berkumur Karena Meski Sesedikit Apapun Khawatirnya Tertelan Ya kan Apalagi Di sengaja Glek 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 Tiga kali Lumayan Ya kan Jadi Bagaimana Karena Berkumur itu Satu Di antara Kesunahan Wudu Ya Artinya Jangan Sampai Sunnah Membatalkan Yang Wajib Wajib Kita Puasa Dan Puasa Kita Menghindari Air Masuk Ketubuh Kita Sehingga Bagaimana Caranya Ya pada Saat Sahur Itulah Dibersihkan Sebersih Mungkin Mulut Kita Dengan Bersiwak Bersikat Gigi Yang Bagus Lalu Minum Air Angat Yang Banyak Yang Kedua Tentang Apa Tadi Solat Malam Solat Malam Kok ada Yang Menghak Tidak Bolehkan Iftidak Barangki Sopo Yoh Jadi Memang Begini Ya Kebacut Menung So Jadi Doa Iftidak Itu Bukan Sarat Atau Rukun Sholat Apa Ini Apa Ini Jadi Doa Iftidak Itu Tidak Termasuk Rukun Sholat Boleh Dibaca Boleh Tidak Ya Jadi Tidak Ada Kemudian Dilarang Tidak Ada Dia Sunnah Kok Tidak Ada Itu Jengga Mau Dibaca Monggo Mau Tidak Monggo Yang Terkenal Doa Iftidak Itu Ada Allah Akbar Kabir Alhamdulillah Kasi Dan Seterusnya Ada Allah Mabait Baini Mabain Akhata Dan Seterusnya Ya Itu Monggo Dibaca Sesuai Dengan Kebutuhan Sampaian Karena Rasulullah Membaca Dua-duanya Ini Ada Di depan Saya Ini Ada Yang Mau Tanya Silahkan Tanya Tanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Datang masuk kelas. Terus duduk di pojokan depan, sebelah kanan. Itu testimoni teman saya. Naruh tasnya. Tidak pernah nyadet, dengerin, nanti mesti tanya. Mesti tanya. Karena saya memang model belajarnya itu dengan mendengar. Setelah itu bertanya. Ya pertanyaan saya memang pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya, karena apa yang diterangkan oleh orang di depan saya itu janggal. Tidak masuk logika saya. Dalam konteks itu bisa jadi saya Bani Israel. Tetapi betul tadi, jadi tidak semua orang yang bertanya itu jelek. Tidak. Lihat aja hadis-hadis Nabi itu. Kan selalu, mahiya ya Rasulullah. Kan gitu. Mahuna ya Rasulullah. Kan gitu. Selalu. Kalau seandainya Bani, misalnya tentang nanti umatku akan di akhir zaman itu akan terkena yang aku khawatirkan penyakit wahan. Saat itu tidak kenal apa itu wahan. Tidak ada yang tahu. Maka para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahannya Rasulullah? Itu bukan Bani Israel. Justru kalau sahabat itu tidak bertanya, kita tidak akan pernah tahu apa itu wahan. Ternyata wahan itu adalah hubut dunia dan pagut mati. Nah, itu kan akhirnya kita kemudian jelas. Sehingga jangan kemudian a priori terhadap orang yang suka bertanya. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang suka bertanya? Ya, terima saja. Biasanya yang ngolok-ngolok orang bertanya dengan sebutan Bani Israel itu karena tidak bisa menjawab. Nah, tapi ada juga memang orang yang saya tahu nadanya itu memang ketara kalau dia itu nguji. Nah, ada orang-orang model kayak gitu. Dia itu sudah tahu jawabannya, tapi ngetes. Oh, ada yang model kayak gini-gini. Tahu, kelihatan dari pertanyaannya. Dia setelah dijawab itu biasanya setelah bertanya itu dia nggak dengerin. Setelah bertanya itu dia nggak dengerin. Nggak dengerin, dia tinggal ngantuk atau tinggal apa. Dan kalaupun jawabannya itu sebenarnya lebih benar dari jawaban yang bertanya, dia ngeyel. Nah, inilah yang masuk dalam kategori Bani Israel. Tapi untuk hal-hal tertentu tidak semuanya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang model kayak gitu. Saya kadang kudu nggak sabar ngadepi yang kayak gitu. Kadang ya kudu ntukang misalnya ya. Bersyukurlah sampian yang nggak ngerti apa itu ntukang. Jangan ya, tetap harus sabar ya. Jangan. Saya rasa itu ya. Ada lagi? Cicin kudu. Ya, siapa ini? Pak Yayan, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nggak bertanya kudu, takut dibilang Bani Israel kudu. Sudah-sudah dibilang kak. Sudah saya bilang tadi. Saya orang Sunda kudu. Cuma gini aja kudu. Pokoknya Jumat sudah harus nyampe dan tabanan. Salah, salah, salah. Dikondisikan kudu. Ya, terus. Ini saya tuh sama dengan yang barusan itu disampaikan. Jadi orang bertanya itu terkadang memang kan untuk biar tahu gitu. Nah, tapi saya gini kudu. Terkadang saya juga bertanya-tanya itu baik disampaikan langsung atau enggak itu terhadap misalnya ada sebuah ritual atau apa ya atau kebiasaan di masyarakat. Saya kadang bertanya, ini dasar hukumnya apa gitu. Ini apakah dicontohkan apa enggak gitu. Apa dicontohkan ada tuntunannya apa enggak gitu. Nah, tapi dalam benak saya itu terkadang juga ada perasaan gitu. Ngapain saya ngerjain yang ada yang enggak ada tuntunannya gitu. Ngapain saya ngerjakan yang enggak ada contoh-contohnya. Ngapain mengada-ngada. Seolah-olah dalam benak saya itu, saya tuh males mengadakannya yang gitu-gitu gitu. Jadi karena pertanyaan saya tuh mengarah kepada kemalesan saya gitu loh. Apakah, wah mbak masuk lagi ke kategori Bani Israel. Tapi itu ngapain saya mau ada orang yang jelas-jelas aja. Saya belum sempurna melaksanakannya gitu. Nah, itu penjelasan terus. Oke. Males mengerjakan hal yang tidak diperintahkan Allah itu baik. Jadi tidak semua males itu jelek. Males mengerjakan kemaksiatan itu baik. Yang males mengerjakan kebaikan, nah itu jelek. Kan gitu. Nah, sehingga ketika Sampian mempertanyakan apa dasar hukum ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah. Itu biasanya tak bela lah dikit-dikit. Masa kok tak marahin terus. Itu bukan karena untuk dasar kemalesan, tapi untuk dasar menjauhkan diri dari hal yang tidak diperintahkan. Begitu bahasanya. Akal aslinya ya males gitu kan. Alhamdulillah. Jadi, kalau saya memang ya begitu sama. Kalau hal yang memang tidak diperintahkan oleh agama. Kan kita ini simple ya, misalnya. Di dalam Islam itu menyembah Tuhan itu mudah sekali. Mudah sekali. Tidak berbiaya. Kita cuma diperintah mengambil air wudhu. Cari tempat yang bersih suci. Baju dan kabajunya dan tubuhnya. Suci sudah. Sampian menghadap ke arah kiblat. Bahkan seandainya Sampian enggak tahu arah kiblat itu loh. Kemudian menduga dengan cara melihat bekas sinar matahari. Itu aja lo sudah boleh. Bahkan ketika Sampian di atas kendaraan awalnya menghadap ke barat. Terus kendaraan itu nanti menghadap kemana saja itu lo boleh. Bahkan ketika enggak ada air. Kemudian cukup dengan sohid dan tayiban. Dengan tanah yang itu lo boleh tanah. Bahkan ketika misalnya wudhu itu harus maka kepala, kaki, tangan. Ketika tayamum enggak pakai cukup muka dan tangan saja. Bahkan ketika Sampian harus berdiri enggak bisa duduk pun boleh. Semudah itu. Nah kok kemudian ditambahin dengan ibadah-ibadah lain. Yang harus sambil lompat-lompat, teriak-teriak model. Nah yang kayak gitu kan kemudian kita jadi males. Lalu kemudian mempertanyakan dalilnya. Sehingga menurut saya orang yang mempertanyakan dalil itu tidak selalu salah. Tapi kadang juga keliru gitu ya. Kelirunya ketika misalnya itu dalilnya sudah ada sebenarnya. Cuma karena orang yang melaksanakan seperti yang tadi dialami paletul tadi. Sudah melaksanakan kebaikan. Lalu orang itu ada yang bertanya hanya untuk karena enggak suka dengan paletul. Kemudian bertanya, mana dalilnya? Karena paletul enggak tahu dalilnya. Ya ditanya, kamu itu tahu apa tentang hadis. Hadis itu ribuan. Gitu kan. Nah sebaliknya yang di Pak Yayan ini. Sebaliknya Pak Yan tahu bahwa itu enggak ada dasarnya. Dijalakukan oleh seseorang. Lalu Pak Yan menyatakan. Apa dalilnya itu? Nah itu justru baik. Sehingga dua hal itu berbeda. Kalau paletul tadi di posisi yang baik, mengerjakan hal yang sudah jelas ada dalilnya. Tetapi orang yang bertanya itu, orang yang enggak mau mengerjakan itu, kemudian bertanya dalilnya. Tapi kalau yang Pak Yan tadi kan, itu pekerjaan yang enggak ada dasarnya. Lalu Pak Yan tidak mau mengerjakan itu dan tanya dalilnya. Sehingga yang satu Bani Israel, yang satu adalah Bani Musa. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini ya. Waktunya. Waktunya habis ini. Gimana kalau pas Ramadan besok kita tambah lima sampai sepuluh menit gitu untuk tanya-tanya biar Ramadhan. Sangat setuju. Di Ramadan besok biar enggak tidur habis subuh. Biasanya kalau Ramadan itu terus habis sahur itu terus ngantuk, enggak jelas itu. Ya kalau ada yang bangunkan pas ngorok, kalau enggak kan repot. Ayo besok kita beri kelonggaran pada saat itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Di Bali kita sedang menyaksikan tulur-tulur Bali melaksanakan tapa berata empat amati. Amati genyi, amati lelakuan, amati akarya, amati lelah pelungahan. Ngapal Allah. Jadi enggak boleh bepergian, enggak boleh bekerja, enggak boleh ada suara, dan enggak boleh ada cahaya. Jadi nanti ini pas untuk ikhtikaf dan memulai tata rus. Ya kan? Gelap enggak apa-apa. Pakai ini dila kelihatan. Ya rasa itu? Mungguan-mungguan Allah merahmati kita. Muntun kita dalam syarat dalam syarat-syarat. Amin. Bikram selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh